Ratua Bidang Ketenaga Kerja dan K3 Pindu DKI Jakarta Nurjaman menilai hal itu sah-sah saja dilakukan lantaran sudah diatur di dalam Undang-Undang di mana buruh memiliki hak untuk berdemo dan menyorakan aspirasinya di muka umum. Asalkan, masa aksi demo selama melakukan aksinya tetap teratragulasi dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada pun terkait tuntutan burung dalam aksi demonstrasi yang meminta kenaikan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 8-10% dan mencabut Omnibus Law, Nurjaman menilai itu sudah bukan lagi isu baru. Katanya, tuntutan itu sudah berulang kali disuarakan oleh Serikat Buruh Pekarjal setiap tahunnya. Nurjaman pun mengaku tak keberatan dengan tuntutan yang dibunyikan oleh Serikat Buruh. Ihwal meminta kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Menurutnya, itu sudah menjadi hak buruh untuk meminta kenaikan upah. Hanya saja, dia mempertanyakan substansi dari permintaan tersebut. Dia meminta alaman buruh atau pekerja harus tahu dulu filosofi dari upah minimum. Nurjaman menjelaskan, upah minimum diperuntukkan bagi pekerja buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja, yang masa kerjanya sudah melewati satu tahun, kebijakan kenaikan upah ditentukan berdasarkan produktivitas dan kinerja dari pekerja itu sendiri. Lebih lanjut, Nurjaman pun mengingatkan alasan diaturnya upah minimum agar tidak terjadi lonjakan kenaikan yang drastis setiap tahunnya. Diakni, agar upah minimum untuk para pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun itu perbandingannya tidak berdekatan dengan upah pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun. Sebab, menurut diain pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun itu masih belum memiliki produktivitas yang maksimal. Jika dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Terima kasih telah menonton!